Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di channel Hadi Berukman Terima kasih telah mengklik video ini Semoga teman-teman Dalam keadaan saya Dimudahkan segala urusannya Dilancarkan rezekinya Amin amin Oke teman-teman Hari ini saya mau memberi tips Buat teman-teman Bentar lagi kita Akan Menghadapi musim mudik Jadi teman-teman Yang punya mobil Yang tidak dipakai Untuk mudik Sebaiknya Mobil teman-teman ini Akhirnya ini harus Dicopot Jadi ini ada Prosesnya Jangan asal cabut aja Akhirnya Oke ikuti aja Tips dari saya Oke teman-teman Hari ini saya mau Coba beri tips Buat teman-teman Apabila Mobil teman-teman Tidak dipakai mudik Sebaiknya Apakah Akhirnya Atau kabel Akhirnya Dicopot Atau tidak Tapi untuk Mencopot kabel Akhirnya itu Tidak Sembarangan mencopot ya teman-teman Saya mau beri tipsnya Untuk buat teman-teman semua Oke Pertama Jangan sampai kita Mencopot Kabel plusnya Teman-teman Karena Kalau Kabel Haki Plusnya yang Dicopot Ini akan Timbul percikan api Dan akan Membahayakan Terjadinya Kebakaran ya teman-teman Dan juga Bisa Hilang ini teman-teman Jadi teriset semua Memory Echu nya Sensor dan alarmnya Juga akan hilang Jadi Jangan sembarangan Kita mencopot Aki Di kabel plusnya ya Jadi Sebaiknya itu Kita copot Kabel aki Negatifnya dulu Ini teman-teman Ini aliran listriknya Itu ada di Negatifnya Jadi Kalau teman-teman Ingin Mencabot Kabel aki nya Sebaiknya Kabel aki yang Negatif ya Jadi Kalau untuk Mencobot Kabel aki yang Negatif Kita aman Tidak menimbulkan Percikan api Dan Data-data Di memori Echu Sensor Dan alarmnya Tidak akan hilang Jadi Jangan asal Mencopot Kalau memang Teman-teman Mobilnya Tidak dipakai Dalam jangka Waktu yang lama Tidak dipakai Mudik Sebaiknya Sebaiknya Dicopot dulu Kabel aki Yang Minusnya Yang ini teman-teman Jadi kita aman Teman-teman Memori Memori Echu Alarm Dan sensornya Tidak akan hilang Ter-reset Jadi untuk Teman-teman Kalau ingin Kabel aki Dua-duanya Dicopot Kita dahulukan juga Kabel aki Yang negatifnya Juga dulu Teman-teman Kabel aki Yang negatifnya Kita copot terlebih dahulu Baru Kabel plusnya Jadi kita aman Tidak akan Ter-reset semua Hilang data-datanya Oke teman-teman Itu tips dari saya Supaya aki Tidak cepat tekor Atau mobil ini Kita tidak pakai Mudik Dalam jangka Waktu lama Sebaiknya Kita lepas aja Kabel aki Yang negatif Terlebih dahulu Baru Kabel Aki Yang positif Oke Itu aja teman-teman ya Tips dari saya Semoga Tips dari saya Bermanfaat Buat teman-teman semua Jadi jangan asal cabut Aja Kabel aki Supaya aman Mobil kita Data-datanya Tidak hilang Semua ya Mungkin itu Yang saya bisa informasikan Buat teman-teman semua Jadi aki Jadi aki kita akan Jangan lupa Jangan lupa di like Comment dan subscribe Jangan lupa bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih telah menonton